MENTERI MARUARAR BLU SUKA MENTERI PERUMAHAN DAN KOWASAN PERMUKIMAN, PKP, MARUARAR SIRAID, ARA, menyambangi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan dan tol di Grogol, Jakarta Barat pada Jumat, 29 November 2024. Ia berencana merelokasi warga yang tinggal lokasi tersebut kehunian yang layak. Maruarar mengungkapkan, tindakan ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Saat mengunjungi kolong jembatan, ia mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Tak butuh waktu lama, Menteri Maruarar langsung bertindak cepat merelokasi warga ke Rusun Rawabuaya. Penyerahan kunci secara simbolis dilakukan pada Sabtu, 30 November 2024, dihadiri sejumlah pejabat. Di antaranya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dilansir kompas.com, total ada 139 kepala keluarga yang sebelumnya tinggal di berbagai kolong tol telah resmi pindah. Malam, bapak. Malam. Sorry, bapak. Ya, bapak. Terima kasih. 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 Terima kasih.